Rahasia kunci wasiat jelit 11. Dia menoleh dan memandang sekejap ke atas tubuh bocah tersebut, lalu dengan wajah berubah amat serius katanya, coba kau kirim perintah, dua tiga ratus orang anak murid dari dua angkatan harus digerakkan semua untuk baik-baik menjaga di sekeliling kuil, malam ini ada kemungkinan musuh tangguh bakal menyerang gunung, Im Yang Chu sangat jarang melihat wajah yang serius dan berat seperti Suhengnya hari ini, dalam hati walaupun diliputi oleh pelbagai urusan yang mencurigakan dia tidak berani banyak bertanya. Dia lantas menyahut dan dengan langkah yang tergesa-gesa berjalan keluar ruangan pendopo tersebut. Bu Ye To Tiang pun segera ikut berjalan keluar dari ruangan pendopo itu dan kembali ke ruangan belakang. Dia mengambil keluar pil pemusnah racun pemberian dari Ie Bun Hantu itu lalu ditelitinya dengan tajam, walaupun di dalam keadaan keperet dia tidak berani menggunakannya. Akhirnya dengan hati berat dia meletakkan diri siauling ke atas pembaringan dan menotok beberapa buah jalan darahnya, setelah itu gumamnya seorang diri, bocahkah sungguh amat kasihan sekali, sekarang beristirahatlah kau sebentar. Pinto tidak berani menggunakan pil pemusnah racun ini untuk dengan perlahan-lahan memaksa racun di badanmu mengalir keluar, Suheng tiba-tiba terdengar suara yang berat berkumandang masuk dari luar ruangan. Terhadap seorang bocah cilik saja kenapa kau begitu murung. Janganlah berbuat keterlaluan, bersamaan dengan selesainya perkataan itu dari luar ruangan berjalan masuk seorang pemuda tampan berbaju biru dengan gagahnya. Kepandaian silatmu sungguh mendapatkan kemajuan yang amat pesat, ujar Buye Toti yang sambil tertawa-tawa. Kau kapan tiba di depan ruangan? Kenapa aku sama sekali tidak mendengarnya baru saja si Yauta bertemu muka dengan Jiay Suheng, ujar pemuda berbaju biru itu lagi sambil tertawa-tawar. Dan melihat pula dia membawa anak murid dari kuil untuk diatur di setiap tempat yang strategis, keadaannya sangat repot sekali. Apakah di dalam kuil Sam Yuan Kuan kita sudah terjadi suatu perubahan dengan perlahan-lahan Buye Toti yang mengangguk? Kali ini kau tutup pintu berlatih diri sudah mendapatkan kemajuan seberapa banyak AKH, cuma tujuh bagian kesempurnaan saja, masih mengharapkan bimbingan dari Suheng, sikap Buye Toti yang terhadap sutenya yang gagah dan tampan ini bukan saja amat ramah bahkan sangat menghormat. Dengan kedudukannya sebagai Chiang Bunjian boleh dikata merupakan satu peristiwa yang amat mengherankan. Tampak dia tersenyum, lalu katanya, kau bisa melatih tenaga dalammu mencapai tujuh bagian kesempurnaan. Hal ini sudah lebih dari cukup, pemuda berbaju biru itu tersenyum, kepalanya dengan perlahan ditoleh memandang sekelap ke atas tubuh siau ling yang menggelepak di atas pembaringan. Apakah bocah ini sudah keracunan tanyanya? Tidak salah, tetapi untung saja racunnya tidak terlalu berat sekalipun tidak usah menggunakan obat pemusnahnya juga bisa ditolong. Menggunakan tenaga dalam untuk mengusir racun yang bersarang di tubuh walaupun hal ini bisa dilakukan tetapi Suheng bakal banyak kehilangan tenaga. Sekalipun tenaga dalam dari Suheng amat tinggi lebih baik jangan dicoba dengan sembarangan, sebelum dalam hati aku merasa rada ragu-ragu. Tetapi sekarang hatiku malah jauh lebih mantap lagi. Aku pasti akan mencobanya, sambung Buye Toti yang dengan cepat. Kenapa hari ini setiap saat ada kemungkinan musuh tanglu menyerang gunung? Aku lagi merasa khawatir dengan kekuatan imb yang Suheng mudia tidak bakal kuat menerima seluruh penjagaan ini. Kini sudah ada kau yang muncul hatiku jadi legat, entah jagoan dari mana yang hendak mengacau gunung. Tiba-tiba tanya pemuda berbaju biru itu sambil tertawa nyaring. Hehehe, itulah jago-jago berkepandaian tinggi yang sudah lama memiliki nama besar di dalam bulim. Sute selamanya tidak pernah terjun diri ke dalam dunia kangou. Sekalipun aku beritahukan kepadamu juga percuma saja, pemuda berbaju biru itu masih belum kehilangan sikap yang polos dan kekanakan-kanakan. Setelah termenung beberapa saat lamanya mendadak tanyanya, Hehehe, tahun ini aku umur berapa bui itu tiang yang ditanya begitu jadi melengap. Dia termenung berpikir beberapa saat lamanya. Tahun ini kau berusia 23 tahun, sahutnya kemudian. Lalu aku sudah berlatih ilmu silat selama berapa tahun sejak umur 3 tahun, mendadak ia mengubah kata-katanya. Sedikit pun tidak kurang dari 20 tahun lamanya, 20 tahun bukanlah satu waktu yang pendek tetapi entah bagaimana dengan kepandaian silat yang aku miliki. Pada saat ini kau sejak kecil berlatih ilmu silat pikiran tidak dikacaukan dengan berbagai urusan, gemblengan dan susah payah selama 3 tahun. Dan ditambah lagi setiap tahun menutup diri 3 kali kecuali kekurangan pengalaman sewaktu menghadapi musuh tangguh. Kedasyatanmu sudah jauh berada di atas Jie Suhengmu itu agaknya secara tiba-tiba pemuda berbaju biru itu sudah teringat akan sesuatu urusan yang penting. Alisnya dikerutkan rapat-rapat. Toa Suheng. Siawte ada beberapa perkataan yang selama ini selalu tersembunyi di dalam hati belum pernah dinyatakan pada Chiang Bun Suheng. Entah bolehkah Siawte menanyakan asalkan aku mengetahui tentu akan aku jawab sekuruh pertanyaanmu itu, jawab Buye Toa Tiang sambil tertawa. Sejak kematian Suhu hingga saat ini sudah ada berapa tahun lamanya 18 tahun jumlah total aku cuma belajar ilmu silat selama 20 tahun lamanya sedang Suhu sudah mati selama 18 tahun waktu itu. Walaupun aku masih seorang bocah yang berumur 5-6 tahun tetapi perbuatan Suhu yang memberi pelajaran ilmu silat kepadaku seharusnya masih ada sebagian besar teringat di dalam benakku. Tetapi kenapa sekarang aku tidak mengingatnya semua? Menurut rasa-rasaku Toa Suheng lah yang selalu memberi pelajaran kepadaku, mendengar perkataan itu Buye Toa Tiang lantas tertawa. Aku tidak lebih cuma mewakili Suhu untuk memberi pelajaran ilmu silat kepadamu, waktu itu Suhu lagi sakit dan tidak bisa bangun sehingga tidak mungkin bagi beliau untuk turunkan sendiri kepandayan silatnya kepadamu. Justru yang membuat aku jadi keheranan adalah persoalan ini, kalau memangnya Toa Suheng yang memberi pelajaran ilmu silat kepadaku bagaimana aku bisa angkat Suhu sebagai guru haruslah diketahui dengan usianya pada saat ini sekalipun menjadi anak murid dari Buye Toa Tiang juga tidak terhitung besar, karena anak murid dari Toa Suheng ini kebanyakan sudah berusia 30 tahunan. Jadi bila mana dibandingkan dengan usianya masih ada terpaut puluhan tahun? Buye Toa Tiang kembali tertawa-tawar. Peratuaran di dalam bulim paling mengutamakan soal tingkatan, kau adalah Suhu yang menyanggupi untuk terima sebagai murid Butong Pei. Sekalipun di kemudian hari akulah yang memberi pelajaran ilmu silat kepadamu tetapi aku pun tidak dapat memandang rendah soal tingkatanmu, agaknya pemuda berbaju biru itu masih tidak demikian mengerti soal perkataan itu, baru saja dia bermaksud untuk berbicara mendadak. Maksud itu dibatalkan kembali. Sambil jongakan kepalanya dia menghela nafas panjang. Toa Suheng ujarnya. Kalau memangnya aku orang tak berpengalaman di dalam menghadapi musuh, kalau begitu aku pun harus berlatih terus-menerus soal itu sudah tentu, semangat pemuda tersebut jadi timbul kembali. Siaw Tei yang sudah ada 20 tahun lamanya belum pernah berkelahi dengan orang lain, ini hari saja aku keluar dengan pengasingan dan di dalam kuil Sam Yuan Kuan tadi ada urusan, Inilah satu kesempatan yang sangat baik buat diriku. Entah maukah Chiang Bunjian Suheng memberi izin kepada Siaw Tei untuk menggunakan kepandayan silat dari musuh, bagus kalau begitu kau harus bertanggung jawab untuk melindungi ruanganku ini, sahut Buye Toa Tiang sambil tertawa. Agaknya pemuda berbaju biru rada tidak mau. Tapi Suheng, ruangan ini adalah tempat terlarang. Orang lain tidak mungkin akan menyerbu kemari, bila mana dugaanku tak salah maka kecuali ruangan ini tidak ada tempat yang lebih penting lagi. Justru bagian para jago naik ke Gunung Butong San adalah bertujuan pada ruangan ini, kalau demikian adanya hal ini amat bagus sekali teriak pemuda berbaju biru ini kegirangan. Biarlah aku pergi dulu ke dalam gua di belakang gunung untuk mengambil sedikit barang setelah itu baru kemari lagi, tidak menanti jawaban dari Buye Toa Tiang lagi di alantes putar tubuh dan meloncat pergi sejauh 2-3 kali kemudian hanya di dalam sekejap saja ia sudah lenyap di telan gerumbulan bunga. Gerakannya amat cepat laksana kilat yang menyambar. Buye Toa Tiang segera menghembuskan napas panjang. Dia membimbing tubuh siauling untuk bersandar pada dinding sedang dirinya bangkit berdiri dan jalan bolak-balik di dalam ruangan tersebut. Hanya dalam beberapa saat saja dari atas batok kepalanya sudah mulai mengepul asap putih yang makin lama semakin menebal, jelas dengan menggunakan gerakan jalan pulang pergi itu dia lagi menyalurkan hawa murninya. Mendadak ia menghentikan tubuhnya dan angkat jarinya menotok ke atas tubuh siauling yang menggeletak di atas pembaringan. Segulung asap putih yang tawar dengan mengikuti arah yang dituding menyambar ke depan menghajar jalan darah tiong hiek hiat di urat nadinya. Tubuh siauling yang bersandar pada dinding segera gemetar dengan amat keras, agaknya ada segulung tenaga pukulan yang keras tepat bersarang ke dalam tubuhnya lalu mengikuti aliran darah di badannya berputar mengelilingi seluruh tubuh. Dengan kejadian itulah tubuhnya jadi gemetar dan bergoyang tiada hentinya cuma saja tempat kedudukan masih tetap pada keadaan semula. Setelah Bu Ye To Tiang melancarkan totokan tersebut, uap putih yang mengepul dari atas batok kepalanya mulai membuyar. Air mukanya kelihatan amat lelah dan murung, dengan perlahan ia berjalan mendekati pembaringan, membaringkan tubuh siauling lalu dia sendiri duduk bersilah untuk mengatur pernafasan. Kurang lebih satu jam kemudian rasa kesal dan kecapaian yang meliputi Bu Ye To Tiang mulai kelihatan luntur. Saat ini cuaca sudah mulai menggelap, sewaktu Bu Ye To Tiang membuka matanya kembali tampaklah di depan pintu ruangan sudah berdiri berjajar dua orang. Mereka adalah Im Yang Chu serta pemuda berbaju biru. Im Yang Chu segera maju ke depan menjura ujarnya, anak murid angkatan kedua dan ketiga dari kuil sudah digerakkan semua. Setiap tempat yang penting sudah dipasangi barisan pedang engkau Heng Kiam Tio untuk menghalangi serbuan musuh. Apakah Su Heng bermaksud untuk memeriksanya sendiri tidak perlu, kata Bu Ye To Tiang sambil tertawa-tawar. Coba kau sampaikan lagi perintahku, sebelum menerima perintah suara gentah emas tetap anak murid yang berjaga-jaga dilarang meninggalkan tempat tugasnya untuk mengejar musuh. Mereka cukup berjaga di tempatnya masing-masing untuk menahan serangan dari pihak musuh, jadi maksud Ciyang Bun Su Heng, bila mana ada musuh yang berhasil meloloskan diri dari penjagaan biarkan mereka masuk ke dalam seru Im Yang Chu sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat. Dengan perlahan Bu Ye To Tiang lantas mengengguk. Kebanyakan orang-orang yang datang bakal menyerbu gunung pada malam ini adalah jago-jago dari seluruh dunia Kang Ou. Walau sejak aku menerima jabatan sebagai Ciyang Bun Jien pernah memerintahkan setiap anak murid untuk tidak mengikat permusuhan dengan orang lain. Tapi nama besar serta kewibawaan dari Bu Tong Pei yang sudah dipupuk sejak ratusan tahun yang lalu harus tetap dijaga. Aku rasa jikalau bukannya orang-orang tidak tahu diri tidak bakal mereka mencari gara-gara buat dirinya sendiri, Orang-orang itu kebanyakan adalah jago-jago kenamaan dari bu Lim dan macamnya pun amat banyak terdiri dari pelbagai partai maupun aliran. Sedangkan anak murid dari kuil Sam Yuan Kuan kebanyakan tak berpengalaman dalam pertempuran daripada keadaan nanti jadi kacau. Lebih baik kau orang pilihkan 15 orang jagoan yang berkepandaian tinggi untuk membentuk jadi 3 kelompok Dan masing-masing kelompok membentuk barisan Ngo Heng Tin khusus menghadapi musuh-musuh tangguh, urayan dari Su Heng memang benar. Biarlah Xiao Teh segera pergi melaksanakannya, jawab Im Yang Chu kemudian. Dia lantas silangkan telapak tangannya di depan dada untuk memberi hormat dan mengundurkan diri dari sana. Sedang pemuda berbaju biru itu masih tetap memakai jubahnya yang berwarna biru. Di tangan kanannya sudah mencekal sebilah pedang pada tangan kirinya mencekal sebuah sabuk yang pada ujungnya terdapat 7 buah sarung yang masing-masing tersoran sebilah pedang pendek sepanjang 8,2 cun. Bu Ye Toh Tiang memandang sekejap ke atas sabuk yang tersorankan 7 bilah pedang pendek itu. Air mukanya berubah jadi amat keren dan serius sekali. Su Teh Tahukah kau orang pedang pendek yang ada di dalam sarung tersebut dari apa aku tahu? Pedang itu terbuat dari besi baja yang sudah berusia ribuan tahun. Kalau kau sudah tahu itulah teramat bagus. Pedang itu amat tajam sekali bahkan emas pun bisa ditembusi dengan mudah ditambahi lagi pada setiap ujung pedang itu. Terdapat dua buah ujung yang amat runcing khusus digunakan untuk memecahkan Hawa Hie Kang tidak peduli bagaimana tingginya kepandaian silap dari orang itu mereka tidak bakal bisa bertahan terhadap serangan tersebut. Benda ini sangat dasyat sekali, lebih baik kau jangan menggunakannya sembarangan, Siaw Teh akan mengingat-ingatnya selalu, sahuk pemuda berbaju biru itu mengangguk. Bu Ye Toh Tiang segera tersenyum. Apakah kau mengetahui juga nama ketujuh bilah pedang pendek tersebut? Menurut ingatan Siaw Teh agaknya pedang ini bernama Chiyetsu Kiam lalu tahukah kau kenapa pedang tersebut dinamakan Chiyetsu Tanya Bu Ye Toh Tiang lagi dengan wajah serius. Kiranya pemuda berbaju biru bukan saja dengan rajinnya belajar ilmu silat bahkan terhadap ilmu sastra pun memahami dengan amat pasih. Tampak dia termenung berpikir sebentar, lalu ujarnya, jika ditinjau dari perkataan Chiyetsu dua kata ini agaknya mengandung tujuh buah arti yang berlainan. Agaknya baik tujuh rasa cinta maupun enam nafsu bila mana bertemu dengan pedang ini pasti akan jadi lenyap dengan sendirinya, Entah penjelasan dari Siaw Teh benar atau tidak kau cuma berhasil menerangkan separuh saja, pedang ini dinamakan Chiyetsu kecuali mengartikan kekejaman dari pedang tersebut. Bahkan mempunyai arti untuk memperingatkan setiap orang, sewaktu suhu menjelang kematiannya dia pernah memberi pesanan agar pedang Chiyetsu Kiam ini diserahkan buat sute untuk menggunakannya. Aku rasa tentunya dia orang tua ada maksud tertentu. Pesan terakhir suhu bagaimana aku berani melanggar. Tapi benda itu amat ganas, harap sute suka menggunakannya dengan sangat berhati-hati Siaw Teh akan selalu mengingat perkataan dari Suheng Sahut pemuda berbaju biru itu dengan sangat hormat. Bila mana bukannya bertemu dengan orang yang benar-benar ganas dan kejam, Siaw Teh pasti tidak akan menggunakan pedang ini, mendengar perkataan itu Buye Tohoti yang lantas mengangguk. Bila mana kau bisa demikian mencintai barang peninggalan Suhau, aku sudah tentu bisa berlegah hati, katanya. Mendadak dia mengulapkan tangannya mengundurkan dia orang dan katanya lagi, kau bantulah aku untuk menjaga keselamatan diriku sehabis berkata kembali dia berjalan kembali mengitari seluruh ruangan. Beberapa saat kemudian dari atas kepala Tohosu tua itu mulai mengepu luap putih yang semakin lama semakin menebal. Setelah berjalan bolak-balik beberapa kali akhirnya dia menghentikan langkahnya lalu mengayunkan jari tangannya ke depan. Segulung asap putih dengan mengikuti gerakan tersebut menghajar tubuh Siaw Ling. Serangannya kali ini ternyata sudah menghajar jalan darah Siaahek Hiat di bawah jalan darah semula. Haruslah diketahui dua urat nadi penting di dalam tubuh manusia adalah Im Hiat dan Yang Hiat yang saling bersambungan dengan jalan darah Tiong Hek, Ching Kuan Yuan Sik Bun, Hie Hei, In Chi, Sien Kuan, Su Ye Hun, Sia Wan, Cikong, Ho Akei 24 jalan darah. Sedang bagian atas tubuh manusia menghubungkan jalan darah pusat dengan jalan darah Siaahek Ching Ming Bun, Uang Kuan, Lek Kyo, Cian Tiong, Tiong An, Kau Chu Wang 20 jalan darah. Terlihatlah seluruh tubuh Siaw Ling kembali terjadi pergolakan yang ringan, sedang uap putih yang berkumpul di atas kepala Bu Ye To Tiang pun secara mendadak lenyap tak berbekas. Kali ini jelas kelihatan dia jauh lebih lelah, di atas batok kepalanya sudah dipenuhi dengan keringat sebesar butiran kedelai. Melihat akan keadaan dari suhengnya pemuda berbaju biru itu segera mengerutkan alisnya. Bocah jangan bergerak dulu, biarlah Pinto bantu kau untuk paksa keluar racun yang bersarang di dalam tubuhmu. Bila mana kau merasa tubuhmu tak enak cepatlah beritahukan kepada Pinto, secara samar-samar Siaw Ling masih teringat akan bawa amis yang amat keras sewaktu ada di ruangan pendopo dan setelah itu dia jatuh tak sadarkan diri dan apapun tidak mengetahui. Kini mendengar pertanyaan dari Bu Ye To Tiang Dia lantas menyahut, aku merasa di dadaku amat sumpek dan sesak untuk bernafas, rasanya ingin muntah kalau begitu sangat bagus sekali. Bila mana kau ingin muntah maka biarkanlah muntah keluar, jangan sekali nol kali ditahan diam-diam lantas menyalurkan hawa murninya ke atas telapak tangan lalu dengan melalui jalan darah Sian Hia-Hia-Hia dia salurkan hawa murninya ke dalam tubuh dan menerjang ke seluruh aurat nadi. Semoga saja Pinto berhasil gunakan kekuatan dari tenaga kuakang ini untuk sekalian menerjang bobol ketiga buah jalan darah kematianmu, katanya perlahan. Xiao Ling tidak mengerti apa yang dimaksud sebagai tiga jalan kematian tersebut itu tetapi pemuda berbaju biru itu segera melirik sekejap ke arah Bu Ye To Tiang yang lagi bersemedi di atas pembaringan lalu bisiknya dengan suara yang amat lirih. Bila mana ada bahaya cepat beritahu kepadaku, kedua orang To Su Cilik itu segera menyahut dan mengundurkan diri dari ruangan. Api tungku di dalam ruangan berkobar-kobar memancarkan cahaya kehijau-hijauan yang amat menyeramkan. Walaupun pemuda berbaju biru itu berusaha untuk menggunakan kesempatan sebelum terjadinya angin taupan serta hujan badai untuk memikirkan keru-keru sewaktu menghadapi musuh tetapi hatinya tidak berhasil juga untuk menjadi tenang. Di tengah suasana pikiran kacau tidak terasa lagi waktupun menunjukkan kentongan kedua tengah malam. Mendadak di tengah kesunyian malam itulah terdengarlah suara genta dibunyikan bertalu-talu. Dalam hati pemuda berbaju biru itu segera mengetahui kalau kuil Sam Yuan Kuan sudah kedatangan musuh tangguh. Dengan cepat dia meloncat bangun mengikat pedang Chiyetsu Kiam itu baik-baik dan sambil menenteng pedang berjalan keluar dari ruangan tersebut. Di tengah tiupan angin malam yang menderu-deru serta goyangan pohon serta dedaunan secara samar-samar di tengah kegelapan tampaklah berkelebatnya sinar pedang yang menyilaukan mata. Terdengar suara genta kembali berbunyi bertalu-talu sebanyak tujuh kali, inilah tanda dari kuil Sam Yuan Kuan yang mengerti keadaan sangat genting dan pihak musuh sudah menerjang masuk ke dalam kuil Sam Yuan Kuan. Siauling si bocah cilik yang lagi berbaring di atas pembaringan setelah memperoleh bantuan tenaga murninya dari Bu Ye To Tiang untuk menerjang Jie serta tok. Dua buah urat nadinya saat ini aliran darah ditumbuhi sudah lancar kembali sedang jalan darah yang tertotok pun telah terbebas. Mendadak dia pentangkan matanya lebar-lebar lalu merontak untuk bangun duduk. Melihat gerak-gerik dari seng bocah, Bu Ye To Tiang dengan cepat mengulur tangan kirinya menekan jalan darah Sian Hie di atas tubuh Siauling rapat-rapat, mendadak ia maju satu langkah ke depan dan menempelkan telapak tangannya ke atas punggung dari Bu Ye To Tiang. Mari, biarlah Siauling tebantu Siauling tidak perlu bantu diriku lagi cegah Bu Ye To Tiang dengan suaranya yang rendah dan berat. Malam ini kau masih harus bersiap sedia untuk menghadapi musuh tangguh, dengan perlahan pemuda berbaju biru itu menghela napas panjang lalu menarik telapak tangannya yang menempel di atas punggung Bu Ye To Tiang itu. Sedang Bu Ye To Tiang dengan perlahan berjalan ke samping pembaringan lalu duduk bersemedi dan pejamkan matanya rapat-rapat. Seng pemuda berbaju biru yang pertama kalinya hendak bertemu dengan musuh tangguh dalam hati rada merasa tegang juga, tangannya dengan cepat digapai ke depan ruangan. Dua orang To Su Cilik dengan cepat berlari mendatang. Susiok ada perintah apa tanya mereka berbareng sambil luruskan tangannya ke bawah. Sia Wuling merasakan di dalam tubuhnya ada dua tempat yang terasa sakit dan lindu seperti ada jalan darah yang mengumpul jadi satu sehingga sukar untuk ditembusi. Penyakit itu sejak dia mengerti akan urusan sudah begitu bahkan sakit tersebut selamanya belum pernah dipikirkan di hati. Tetapi sejak memperoleh care untuk mengatur pernapasan dari Gak Im Kau Wah Gaknya urusan semakin memberat. Setiap kali dia mengadakan semedis satu kali maka tempat yang amat sakit itu pasti kembuh kembali selama seperminum teh lamanya. Tetapi aliran hawa panas menerjang keluar dari telapak tangan Buye Tooti yang bukannya semakin lemah bahkan semakin mengeras menembusi seluruh jalan darahnya dan mengasahi keempat buah anggota badannya. Sebentar kemudian ia sudah merasa adanya satu hawa yang bertentangan yang mengalir keluar menahan datangnya aliran hawa panas menerjang masuk ke dalam tubuhnya itu. Buye Tooti yang jadi melengak. Bocah, apakah kau pernah belajar ilmu silat tidak? He, sebenarnya Bibi Im hendak wariskan aku ilmu silat tidak disangka dia sudah menemui ajalnya, baru bicara sampai di situ agaknya merasa dirinya sudah ketelanjur berbicara dengan terburu-buru lantas menutupi mulutnya kembali. Dengan perlahan-lahan Buye Tooti yang menarik telapak tangan kanannya dari jalan darah Sian Hia Hiat Paha Tubuh Siawling. Bocah sekarang apakah kau ingin muntah tanyanya dengan penuh perhatian? Tidak, aku cuma merasa bau amis yang memualkan di dalam dada kini sudah lenyap dengan sendirinya, hehehe, bocah. Ketiga buah urat nadi kematianmu sudah hampir mempeku, bila mana seluruhnya jadi keras maka sekalipun ada jin berumur seribu tahun tiada gunanya lagi untuk menyewembuhkan lukamu itu, dengan menggunakan tangan kanan menekan pinggiran pembaringan Siawling segera bangun duduk. Aku sejak kecil sudah memperoleh nasihat dari Tia, katanya dengan cepat. Sekalipun aku sukar untuk hidup lebih lama lagi tetapi walaupun seratus tahun lagi manusia pun akan mati, mati sekarang atau mati kemudian sebenarnya bukan satu soal yang penting. Buye Tooti yang jadi melengak, dia sama sekali tidak menyangka kalau bocah yang baru berusia sangat muda ini ternyata sudah dapat memandang kematian bagai pulang saja, tak kuasa lagi di alantes mengangguk. Tetapi ketiga buah jalan darah kematian itu belum sampai membeku benar-benar, ujarnya sambil tertawa. Sudah tentu untuk menolongnya masih ada kera, tapi bila mana harus menggunakan tenaga dalam dari pintu saja hal ini membutuhkan waktu yang amat lama setelah melewati hujan badai malam ini biarlah pintu gunakan tusukan jarum saja untuk menyembuhkan lukamu itu. Coba kita lihat, apakah berhasil atau tidak. Baru saja dengan menggunakan tenaga dalam aku sudah mendesak racun itu untuk berkumpul jadi satu dalam dua belas jam ini tak bakal dapat terjadi perubahan apapun. Malam ini akan terjadi hujan badai tanya siyauling keheranan. Oh, ada banyak jagoan bulim yang datang kemari untuk memperebutkan dirimu. Apakah orang-orang yang kita temui tadi siang? HMM. Aku tahu, mereka bukannya lagi memperebutkan aku. Mereka cuma ingin menggunakan diriku untuk paksa supaya tak menyerahkan anak kunci cingkong ciye au tersebut. Buye Toti yang lantas tertawa-tawar. Pinto sudah sanggupi untuk melindungi dirimu sekalipun ada jagoan yang bagaimana lihainya pun pada berkumpul di gunung Butongsan ini. Pinto juga bakal melanggar janji, dia berhenti sebentar, lalu tambahnya, bocah apakah gakim kau benar-benar sudah mati? Aku melihat dengan metu kepalaku sendiri, dia memang benar-benar sudah mati kau bilang dia binasa karena terluka. Tahukah kau dia orang terluka di tangan siapa? Soal ini aku tidak tahu, jawab siyauling sambil gelengkan kepalanya. Baru saja dia selesai berbicara mendadak terdengarlah suara tertawa panjang yang menusuk telinga bergema datang. Suara tertawa ini agaknya berasal dari tempat kejauhan tetapi amat menusuk telinga membuat siyauling yang mendengar suara tersebut tidak terasa lagi sudah bergidik. Bocah, kau harus ingat, baik-baiklah berada di tempat ini. Sebelum memperoleh izin dari pincau janganlah meninggalkan ruangan itu sembarangan kata Buye Toti yang dengan suara perlahan. Dengan metu kepala sendiri siyauling sudah melihat bagaimana dasyat dan serunya pertempuran, di bawah berkelebatnya bayangan Goloja mati hidup setiap saat bisa ditentukan, dan dalam sekejap metu itu pula seseorang yang tidak mengerti ilmu silat ikut campur bukan saja tidak membantu sebaliknya hanya akan menyeret orang lain saja. Karenanya dia lantas mengangguk. Bu Ampue pasti akan mengingat-ingatnya terus ketika mendongakan kepalanya terlihatlah seorang pemuda berbaju biru dengan mencekal pedang berjalan masuk dengan langkah lebar. Air mukanya amat keren dan serius. Begitu masuk ke dalam ruangan pemuda itu lantas menjura kepada Buye Toti yang. Su Heng apakah mendengar suara tertawa panjang tadi? Kepandaian silat orang itu sangat tinggi, mendadak kembali terdengar suara bentakan orang amat keras berkumandang datang. Pemuda berbaju biru itu dengan cepat putar tubuhnya laksana menggulungnya asap dia sudah meloncat keluar dari ruangan tersebut. Walaupun bocah ini tak berkepandaian silat serta badannya lemah tetapi nyalinya benar-benar sangat mengagumkan, ia tidak takut menghadapi kematian. Tampaklah dua orang menoleh ke arah Buye Toti yang kemudian ujarnya, Aku ingin menonton orang lagi berkelahi boleh bukan pertempuran hanya mendatangkan bahaya apa yang baik untuk dilihat seru Buye Toti yang sambil kerutkan alisnya rapat-rapat. Aku bisa bersembunyi di balik pintu, aku tak akan meninggalkan ruangan barang selangkah pun, siapa tiba-tiba terdengar suara bentakan yang amat keras memecahkan keheningan yang mencekam di malam buta. Kurang ajar siapa yang menyerbu kuil semliwan koan? Bila mana sungguh-sungguh bernyali ayo cepat unjukkan diri, buat apa men sembunyi seperti anak kura-kura hee, hee, Cuma mengandalkan usiamu yang masih begitu muda berani juga menanyakan nama loohu sahut seseorang. Siauling memandang sekejap ke arah Buye Toti yang, sewaktu dilihatnya dia orang tidak turun tangan mencegah dengan tebalkan nyali dia meloncat turun dari atas pembaringan dan melongo keluar. Di tengah malam buta terlihatlah dua orang toosu cilik itu sambil mencekal pedangnya rat-rat berdiri sejajar menghalangi seorang lelaki berbaju hitam yang berperawakan tinggi besar. Orang itu menggunakan secari kain hitam membungkus wajahnya sehingga hanya tampaklah sepasang matanya yang memancarkan sinar berkilauan. Saat ini orang lagi berbicara dengan orang berbaju hitam itu bukan lain adalah si pemuda berbaju biru. Agaknya pemuda berbaju biru itu sudah dibuat gusar oleh perkataan orang itu, terdengar dia tertawa dingin tiada hentinya. Saudara bisa menghentikan penghalang-penghalang di depan boleh dikata kepandayanmu tidak lemah, Cai He ingin minta beberapa petunjuk dari dirimu, tangan kanannya dengan cepat berkelebat mencabut keluar pedang pusaka yang ada di serungnya. Hei, kau masih tidak memadai untuk berbicara dengan loohu, Lebih baik suruh Bu Ye To Tiang saja untuk keluar menemui diriku, ujar orang berbaju hitam itu tetap dengan suaranya yang amat dingin kaku. Kalian cepat menyingkir bentak pemuda berbaju biru itu dengan amat gusar. Pedangnya dengan cepat ditebaskan ke depan membentuk dua kuntum bunga pedang. Bila mana saudara bisa menangkan pedangku nantipun belum terlambat untuk bertemu muka dengan suhanku selama ini Bu Ye To Tiang duduk bersilat terus-menerus tanpa mengucapkan sepatah kata pun terhadap kegaduhan serta ketegangan yang terjadi di tempat luaran sama sekali tidak mengambil gubris. Apa? Kau adalah sute dari Bu Ye To Tiang. Kenapa loohu belum mendengar kalau Ching Jan si To Osu tua itu mempunyai ahli waris macam kau Ching Jan To Tiang adalah suhu dari Bu Ye To Tiang dan merupakan Chiang Bunjian dari angkatan yang terdahulu, perkataan dari orang ini sangat tidak sopan dan tidak menghormat suhunya, membuat si pemuda berbaju biru itu semakin gusar sekali. Kau berani menghina suhuku teriaknya. Di tengah suara suitan yang amat keras pedangnya dengan amat dasyat melancarkan tusukan kedep. Di tengah kegelapan malam terlihatlah sinar keperak-perakan menembusi angakas membentuk bunga-bunga pedang yang amat banyak. Jurus Tian Li San Hua yang amat bagus puji orang yang berbaju hitam itu. Ujung bajunya segera dikebutkan ke depan menimbulkan segelung angin pukulan yang amat dasyat menghalangi datangnya serangan dari pedang tersebut. Diikuti tanyanya, Hei bocah cilik, siapakah namamu Ken Jap Ching? Terimalah kembali seranganku, ujar pemuda tersebut. Sembari berbicara pedang di tangannya berturut-turut berkelebat ke depan melancarkan delapan serangan sekaligus. Terlihatlah sinar yang menyilaukan mati segera memenuhi angkasa. Ujung jubah orang berbaju hitam itu kembali berkelebat dan menotok tiada hentinya delapan buah serangan yang dilancarkan dengan amat dasyat itu seketika itu juga terhadang kembali. Ken Jap Ching yang untuk pertama kalinya menghadapi musuh sudah menemui lawan yang demikian. Tangguhnya dalam hati merasa terkejut bercampur gusar dengan menggunakan seluruh tenaganya dia kembali melancarkan serangan gencar. Mendadak orang berbaju hitam itu meloncat mundur lima langkah ke belakang. Penaga dalam, kelincahan semuanya tak berada di bawah Jeesu Hengmu. Cuma sayang pengalaman di dalam menghadapi musuh masih terlalu cetek, ujarnya. Perkataannya amat halus dan sedikit pun tidak membawa nada permusuhan. Pada saat itulah terdengar suara dari Bu Ye To Ti yang sudah berkumandang keluar. Sute jangan berlaku kurang ajar lagi terhadap Tiam Tai Hiap. Cepat tarik kembali pedangmu, sembari berkata dia sudah berjalan keluar dari ruangan untuk menyambut kedatangan orang itu. Dengan tangan kanannya dirangkap ke depan dada Bu Ye To Ti yang tersenyum. Angin apa yang sudah meniup saudara datang kemari? Kita sudah ada puluhan tahun tidak bertemu muka bukan katanya. Bagus, bagus sekali seru orang berbaju hitam itu pula sambil menuding ke arah Bu Ye To Ti yang. Kau ternyata masih enak-enakan saja, musuh tangguh sudah di depan matu kau masih enak-enakan duduk di dalam ruangan saja, ha 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 ha. Pinto sudah tahu kalau Tiam Heng pasti akan datang maka urusan tidak bakal jadi kacau lagi, ha 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 ha. Kau tidak usah melolohi aku dengan kuah pemabok, aku Tiam Heng selamanya tidak suka dengan kuah tersebut. Seru orang berbaju hitam itu sambil mendengus dingin. Sembari berkata dengan langkah lebar dia berjalan masuk ke dalam ruangan. Ken Jap Ching yang melihat sikap sombong dari orang itu lantas mengerutkan keningnya rapat-rapat, pikirnya, orang itu amat jumawah sekali. Terhadap Chiang Bun Su Heng pun bertindak begitu kurang ajar. HMM, ada satu hari aku harus kasih hajaran kepadanya, haruslah diketahui kedudukan seorang Chiang Bun Jien Partai Butong adalah sangat tinggi sekali dan dihormati oleh setiap jago yang ada di dalam dunia Kang Ou. Walaupun Bu Ye Too Tiang jadi orang amat ramah dan sabar tetapi setiap anak murid Partai Butong Pei memandangnya sebagai dewa yang dipuja-puja. Kini sikap orang berbaju hitam itu ternyata tidak memandang kesopanan dan sama sekali tidak menaruh hormat kepada Bu Ye Too Tiang. Melihat hal ini walaupun dalam hati Ken Jap Ching merasa tidak puas tetapi mulutnya dia mengikuti dari belakang tubuh Bu Ye Too Tiang untuk berjalan masuk ke dalam ruangan. Orang yang berbaju hitam tersebut tidak jemenanti Bu Ye Too Tiang mempersilahkan dia untuk mengambil tempat duduk, pantatnya sudah dijatuhkan ke atas sebuah kursi. Aku Tiang Melo Oje sewaktu melakukan perjalanan lewat daerah angsi dengan metu kepala sendiri sudah melihat banyak orang bulim yang berduyun-duyun mendatangi gunung Bu Tongsan, katanya. Waktu itu aku tidak tahu sudah terjadi peristiwa apa di tempat ini. Karenanya dengan tergesa-gesa aku lantas berangkat kemari. Tetapi tidak kusangka maksud hatiku kali ini pun bakal mendapatkan hasil yang sia-sia belaka, Bu Ye Too Tiang tersenyum. Sepuluh tahun tidak bertemu sifat dari Tiam Heng masih saja berangasan, sedikit pun tidak berubah katanya. Haa, 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 selamanya aku tidak berubah, dia berhenti sejenak untuk kemudian sambungnya lagi. Hei, lo osu tua hidung kebau, kau jangan terlalu memandang enteng urusan. Bila mana manusia yang datang hanya kucing kecil atau wanjing kecil yang tidak berguna, aku Tiang Melo Oje tidak bakal melakukan perjalanan cepat untuk memberitahukan urusan ini kepadamu. Haruslah kau ketahui bukan saja mereka adalah para jago bulim yang berkepandaian tinggi bahkan di antaranya terdapat pula beberapa orang iblis tua yang telah mengasingkan diri. Jika dibicarakan soal nama serta kepandaian silatnya ada kemungkinan tidak berada di bawah kepandaian kasih toosu tua hidung kerbau. Hei, hei, bila mana kau berani berlaku gegabah maka urusan akan jadi runyam. HMM, waktu itu walaupun kau menyesal juga tak berguna, ada kau, tiang tai hiap di sini sudah tentu aku tidak perlu murung lagi, sambung buye tooti yang dengan wajah masih diliputi oleh senyuman. Dengan lemasnya orang berbaju hitam itu lantas menggelengkan kepalanya berulang kali. Hektometer, kau sehidung kerbau selamanya seperti elo otoa saja, sekalipun dunia mau ambruk hatinya masih tenang-tenang saja, buye tooti yang segera mengulapkan tangannya, segera terlihatlah dua orang toosu cilik berlari masuk dengan membawa sebuah nampan berisikan teh harum. Orang berbaju hitam lantas menarik lepas kain hitam yang membungkus mukanya, lalu mengambil cawan air teh itu dan diteguknya sampai habis. Dengan mengambil kesempatan itulah siauling alihkan pandangannya ke arah orang itu. Terlihatlah olehnya wajah orang berbaju hitam itu penuh ditumbuhi cabang, matanya besar bulat dengan wajah persegi, alisnya tebal hidungnya mancung kelihatannya sangat angker dan berwibawa sekali. Bila mana dibandingkan dengan perawakan tubuhnya jelas rada tidak sesuai, buye tooti yang segera menoleh ke arah ken japcing dan tertawa. Sute cepat kau datang memberi hormat, dialah tiam jie hiap dari tiong lem jie hiap yang namanya telah menggetarkan seluruh dunia persilatan kepandaian silat dari tiam heng. Benar-benar sangat luar biasa, siaul ke merasa amat kagum ujar ken japcing kemudian sambil menjura. Tak usah banyak ada cegah tiam elo ojie sambil goyangkan tangannya berulang kali. Aku, tiam elo ojie paling takut soal beginian, kalau suheng hidung kerbaumu ini keadaannya persis seperti keadaan elo otoa kami, kalau bertemu muka, wah, apapun dibicarakan sehingga tiga hari tiga malam tak ada hentinya, dikarenakan sikap kecut mereka yang sedikit keterlaluan, aku tiam elo ojie sudah ada sepuluh tahun lamanya tidak pernah menaiki gunung butong san kalian, dengan pandangan yang tajam dia memperlihatkan diri ken japcing lalu sambungnya, hei, too su tua, sejak kapan kau mempunyai seorang sute yang demikian mudanya? Kenapa sedikitpun aku tidak tahu buye tooti yang tersenyum? Menurut pesan terakhir dari suhu dia harus melihat lagi beberapa macam ilmu silat sehingga selama itu selalu tinggal di belakang gunung dan jarang unjukkan muka bukan saja kau yang tidak kenal bahkan anak murid butong pei sendiri tak mengetahui mereka masih mempunyai seorang sam susiok, Chah Yap Ching yang mendengar perkataan dari tiam elo ojie mulai pemukaan sampai akhirnya pembicaraan selalu saja menyebut suhengnya dengan sebutan si hidung kebau, si too su tua hatinya merasa tidak senang, pikirnya, suhengku bagaimana adalah seorang chiang bunjien dari satu partai besar. Dia meneriakan si hidung kerbau si too su tua sungguh kurang sedap didengar, orang ini kurang ajar sekali tetapi sewaktu dilihatnya air muka buye tooti yang masih tetap tenang-tenang saja dia pun tidak berani mengumbar hawa amarahnya. Sinar matu, tiam elo ojie dengan perlahan dialihkan ke atas tubuh siauling si bocah cilik itu. Lalu siapakah bocah cilik ini? Hahaha, justru tujuan para jago pada mendatangi Gunung Butong San pada malam ini dikarenakan dia orang, sepasang matu, tiam elo ojie segera dipentangkan lebar-lebar, dia memperhatikan beberapa kejap ke arah diri siauling. Karena dia, apakah bocah cilik ini mempunyai ikatan dendam kesumat dengan para jago di bulim 00x00 bila mana cuma ada ikatan dendam kesumat saja dengan orang-orang bulim hal ini tidak bakal memancing datangnya berbagai kesulitan yang memusingkan kepala. Hei hidung kerbau! Kau tidak usah jual mahal lagi, cepat beritahu urusan ini kepada ku sejelas-jelasnya teriak tiam elo ojie kemudian dengan amat kerasnya saking tidak bisa menahan sabar lagi. Air muka Buye Tooti yang segera berubah jadi amat serius dan keras sekali lagi dia menceritakan kisahnya bagaimana bocah cilik ini terseret di dalam persoalan anak kunci cingkong Cie Au yang lagi diperebutkan oleh para jago bulim. Selesai mendengarkan kisah itu nampak tiam elo ojie termenung sebentar, lalu ujarnya dengan perlahan, persoalan anak kunci cingkong Cie Au ini bakal menyerah suatu peristiwa yang amat besar. Elo otoa kami pernah bilang bila mana ingin menjaga ketenangan dan ketenteraman dunia Kangou maka urusan pertama haruslah cepat-cepat memusnahkan anak kunci tersebut. Tidak disangka ternyata dugaannya sedikit pun tidak meleset, dia berhenti sebentar untuk kemudian sambungnya, tetapi yang benar orang-orang itu sedikit keterlaluan, bukannya pergi mencari Gak Siao Cha serta Tiong Chou Siang Ku. Bagaimana tujuan mereka bisa beralih ke tubuh seorang bocah cilik yang sama sekali tak bertenaga ini, tiba-tiba terdengar suara bentakan yang amat keras berkumandang datang. Dengan cepatnya Ken Jap Ching menggerakkan badannya bagaikan kilat berkelebat keluar ruangan. Kepandaian silat dari Siao Sutemu itu tidak jelek, aku lihat lain kali ia bakal memperoleh kemajuan yang amat pesat dan pasti tidak berada di bawah dirimu, cuma saja gerakannya terlalu terang-terangan. Menurut pengelihatan Kutia Melo Ojiye, musuh-musuh yang menyerbu gunung pada malam ini ada dua orang iblis yang paling sukar untuk dilayani. Aku mau pergi menyambut kedatangannya, tidak menunggu jawaban dari Buye Toti yang lagi dia lantas gerakan kakinya berjalan keluar dari ruangan. Tiba-tiba terdengar Siao Ling menghela nafas panjang-panjang. Hei, aku harus belajar ilmu silat, ujarnya dengan keras. H. M. 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 Bila mana aku sudah berhasil memiliki ilmu silat maka aku akan kasih sedikit hajaran kepada orang-orang itu, bagus. Semangatmu amat bagus sekali, tetapi tahukah K. Seru Buye Toti yang mendadak terdengar suara seseorang yang dingin berat dan kaku berkumandang datang dari tempat kejauhan. Lohu Pak Fen Chun Chu, si Rasul Sakti dari Langit Utara, khusus datang kemari disebabkan mendengar kemunculannya anak kunci Cingkong Cie Au di dalam bulim dan bocah yang ada di dalam ruangan itulah satu-satunya kunci untuk mendapatkan anak kunci tersebut. Dahulu Lohu terus-menerus tutup diri dan mengasingkan diri sehingga tidak pernah mengikuti suatu pertandingan ilmu silat. Kini aku mulai merasa menyesal, berbicara sampai di sini mendadak suaranya terputus. Siao Ling segera menoleh ke tempat luaran tetapi di sana tak nampak sesosok bayangan manusia pun, sewaktu menoleh kembali ke arah Buye Toti yang terlihatlah air muka Yoosu tua itu sudah berubah sangat hebat, di atas keningnya secara samar-samar sudah dibasahi oleh keringat dingin. Mendadak terasalah api di dalam tungku bergoy yang tiada hentinya, di tengah sambaran angin yang amat keras di dalam ruangan tersebut sudah kedatangan tiga orang manusia. Orang yang ada di tengah adalah seorang kakek tua berjubah sutra dengan bersulamkan seekor naga, jenggotnya yang putih terurai memanjang hingga dadanya. Sedang dua orang yang ada di sampingnya adalah Syu Chai berusia pertengahan yang memakai baju berwarna putih. Dengan cepat Buye Toti yang meloncat bangun lalu merangkapkan tangan memberi hormat. Tidak mengetahui akan kedatangan dari Cuncumaf Pinto tidak menyambut dari kejauhan, si kakek tua yang berdiri di tengah itu lantas tertawa. Loahu hanya lewat di sini saja karena mendengar anak kunci Cingkong Cie Au kembali muncul dalam dunia kangau dan karena tidak turut di dalam pertemuan puncak para jago tempoh hari dalam hatiku selama puluhan tahun ini merasa amat menyesal. Dua rentetan sinar matu yang amat dingin dan menyeramkan dengan cepat dialihkan ke atas tubuh siauling, lalu sambungnya, walaupun Loahu tidak merasa tertarik terhadap harta pusaka yang ada di dalam istana tersebut tapi sangat mengharapkan dapat ikut memasuki istana terlarang itu untuk memeriksa apakah kawan serta sahabat-sahabat kariku tempoh hari masih hidup atau sudah mati, dengan wajah yang amat serius Bu Ye To Tiang berdiri tak bergerak, diam-diam dia mulai menyalurkan Hawa Hyekangnya yang dilatih selama puluhan tahun ini untuk siap menghadapi serangan musuh. Pak Tian Chun Chu yang melihat Bu Ye To Tiang sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun, air mukanya segera berubah dengan amat hebatnya. Tetapi kunci emas pembuka istana rahasia itu bagaikan batu di tengah samudera, selama puluhan tahun ini cuma terdengar beritanya saja yang tersiar di dalam bulim. Lo Ohu sudah ada tiga kali memasuki daerah Tionggoan untuk menyelidiki jejak dari kunci wasiat tersebut tetapi selama ini tak ditemui juga, kali ini aku dengar berita yang mengatakan kunci emas pembuka istana terlarang itu ada di sini karena itu sengaja Lo Ohu datang kemari untuk mengecek kebenarannya, tetapi jika ditingjau dari banyaknya jago-jago bulim yang pada berkumpul di gunung Butong San ini aku rasa berita itu pastilah benar, setelah lewat beberapa saat Bu Ye To Tiang pun baru bisa menenangkan kembali hatinya. Dia tertawa-tawar dan memandang sekejap ke arah Siauling si bocah cilik itu. Menurut berita yang tersiar di dalam bulim maka satu-satunya kunci untuk memperoleh anak kunci pembuka istana terlarang adalah bocah ini, ujarnya tawar. Dengan keterajaman metu dari Lo Chiampo Ye tentunya kau orang bisa tahu apakah bocah ini pernah berlatih ilmu silat atau tidak. Lo Chiampo Ye janganlahkah suka percaya terhadap berita yang tersiar di dalam dunia Kangou, karena berita tersebut sengaja disiarkan untuk menimbulkan suatu gelombang di dalam dunia Kangou, dengan perlahan paktian cuncu mengelus jenggot putihnya yang sepanjang dada dengan telitinya di alantes memeriksa sekejap bocah itu. Mendadak dari sepadang matanya memancar keluar sinar yang amat tajam dingin, lalu ujarnya dengan serius, tahukah kau orang apa akibatnya bila mana berani mengelabungi diri lo? Soal ini Pinto tidak tahu, sahut Bu Ye To Tiang dengan hati bergetar. Seluruh perguruan akan dibasmi habis, anjing dan ayam titfak tertinggal sekor pun lain hari bila mana Lo Ohu berhasil mengetahui kalau di dalam persoalan ini ada hal-hal mengandung siasat maka partai Butong Pei jangan harap tancapkan kakinya kembali di dalam dunia Kangou. Kini Lo Ohu mohon diri terlebih dulu seru paktian kocu. Sepasang matis yauling yang terbelalak lebar-lebar kini melotot semakin besar lagi. Dia sama sekali tak dapat melihat dengan jelas bagaimana caranya ketiga orang itu pergi dari sana. Matanya terasa kabur dan dalam sekejap matis saja ketiga orang itu sudah lenyap tak berbekas yang membuat dalam hati dia merasa amat kagum. Pikirnya, kepandaian ilmu silat dari beberapa orang ini sungguh hebat sekali. Hei! Bila mana aku berhasil melatih ilmuku sedasyat itu maka enci gak tidak perlu pikirkan untuk melindungi diriku lagi. Di samping itu aku pun dapat membantu dia untuk membalas dendam bibi im. Terdengar Bu Ye To Tiang menghela nafas panjang dan berjalan keluar dari kamar dengan langkah perlahan. Siauling hanya merasakan darah panas di dadanya mendadak bergolak amat keras. Dengan cepat dia lari mengikuti dari belakang Bu Ye To Tiang. Lalu serunya, To Tiang, kau tidak usah menghela nafas panjang. Semua bencana yang dialami Partai Butong Pei hanyalah muncul dikarenakan aku Siauling saja. Asalkan aku tinggalkan tempat ini maka mereka tak akan mencari gara-gara lagi ke sini. Bocah sungguh kukuh hatimu Seru Bu Ye To Tiang tak tahan lagi sambil menoleh memandang sekejap ke arah bocah itu. Mendadak dia meloncat keluar dari ruangan dan mementak keras. Siapa telapak tangannya dengan cepat mengirim satu pukulan dasyat ke depan. Dari tempat kegelapan di balik pepohonan segera meloncat keluar sesosok bayangan manusia yang menggerakkan tangan kanannya menyambut datangnya serangan dari Bu Ye To Tiang ini, sedang tubuhnya dengan meminjam kesempatan itu meloncat sejauh dua kaki lebih. HMM Nama besar Chiang Bunjian Bu Tong Pei ternyata bukan nama kosong belaka, sungguh dasyat tenaga dalam upuji orang itu dengan suara dingin. Sehabis berkata tubuhnya segera melesat ke tengah udara dan berkelebat lenyap dari pandangan. Bu Ye To Tiang pun tidak melakukan pengejaran lebih lanjut. Tangan kanan serta kirinya sedikit didayung ke belakang tubuhnya sudah meloncat balik ke dalam ruangan semula. Ketika si Yao Ling dapat melihat kelas apa yang terjadi tampaklah di kedua belah tangan Bu Ye To Tiang sudah membawa dua orang To Su Cilik berjubah hijau yang menyoren pedang pada punggungnya. Cuma saja pada saat ini mereka sama sekali tidak berkutik, jelas jalan darahnya sudah keburu ditotok. Dengan telitinya To Su Tua itu memeriksa di sekeliling tubuh To Su Cilik itu mendadak sepasang tangannya bersama-sama digerakkan ke depan masing-masing menepuk di atas jalan darah En Lun Hiat pada pundak kanannya. Terdengar kedua orang To Su Cilik itu menghembuskan napas panjang dan mulai menggoyangkan bijai matanya. Setelah memandang sekejap metu ke arah Bu Ye To Tiang pada paras mukanya segera tertulis rasa menyesal yang bukan kepalang. Mendadak mereka menjatuhkan diri berlutut di atas tanah dan berseru, kepandaian silap tecu tak becus sehingga menimbulkan rasa malu buat perguruan. Harap Chiang Bun Su Hu turun tangan memberi hukuman, ayo bangun, aku tidak akan menyalahkan kalian. Kedasyatan dari musuh yang muncul malam ini berada di luar dugaan pintu seru Bu Ye To Tiang sambil gelengkan kepalanya. Dalam hati dia tahu kedua orang To Su Cilik itu kena ditotok jalan darahnya oleh Pak Tian Chu, dengan kepandaian silat yang demikian dasyatnya dari si rasul sakti dari langit utara sekalipun Bu Ye To Tiang sendiri pun belum tentu tandingannya apalagi kedua orang muridnya. Mendengar perkataan dari Chiang Bun Jiannya ini kedua orang To Su Cilik itu segera berlutut mengucapkan terima kasih. Terima kasih suhu suka mengampuni dosa kami serunya berbareng. Sudahlah seru Bu Ye To Tiang sambil mengulapkan tangannya di antara pepohonan. Di luar ruangan ada kemungkinan sudah bersembunyi berpuluh orang jagoan bulim, kalian berjaga-jagalah satu kaki di luar ruangan ini, asalkan orang-orang yang bersembunyi di balik pepohonan itu tidak menyerbu ke dalam ruangan maka janganlah urusi diri mereka. Kedua orang To Su Cilik itu lantas menyahut mencabut keluar pedangnya dan bersama-sama berlalu dari sana. Mereka berdua sesudah mengalami kerugian kali ini tidak berani berlaku gegabah lagi, sambil mencekal pedang dan punggung menempel mereka melakukan perondaan dan penjagaan terhadap jejak musuh yang mulai memenuhi sekeliling tempat itu. Di atas wajah Bu Ye To Tiang pun dengan perlahan terlintas perasaan yang amat murung, sinar matanya dengan termangu-mangu memandang ke atas percikan api berwarna hijau di atas tungku. Sia Wuling yang melihat kemurungan diri Bu Ye To Tiang memberi peringatan segera berkecamuk di dalam benaknya peristiwa yang telah lewat kembali berkelebat di hatinya diam-diam dia berpikir, Aku, Sia Wuling kenapa begitu membawa Sia? Sewaktu aku dilahirkan ayahku kena difitnah oleh pembesar laknat sehingga meletakkan jabatannya, Bibi Im bersikap sangat baik terhadap diriku dia pun mati di dalam sumur kering, Kemudian Nci Gak begitu cinta padaku kini mati hidupnya tidak jelas Akhirnya aku datang ke gunung Butong San ini tetapi tidak sampai tiga hari sudah mendatangkan gara-gara buat pihak Butong Pei, Semakin dipikir hatinya semakin pedih, tidak terasa lagi darah panas bergolak dengan amat derasnya di dalam dada. Mendadak dia berteriak amat kerasnya, Aku adalah manusia pembawa Sial. Ini siapapun jangan mengurusi aku lagi Bocah, Kau kenapa tanya Bu Ye To'o Tiang tertegun sewaktu dilihatnya sikap Bocah itu sangat aneh. To'o Tiang, aku mau tanya tentang beberapa hal kepadamu tetapi kau jangan menipulo seru Sia Wuling dengan para samat serius. Bu Ye To'o Tiang hanya merasa dari sinar matanya mengandung rasa golakan hati yang keras tidak terasa lagi dia sudah mengerutkan alisnya rapat-rapat. Bocah, kau bertanyalah kau pernah berjanji, Bila mana aku hendak meninggalkan tempat ini kau tidak akan menghalangi niatku ini. Bukankah begitu tidak salah mendadak Sia Wuling si Bocah cilik itu menjatuhkan diri berlutut di atas tanah dan memberi hormat dengan tulusnya. Budi kebaikan To'o Tiang terhadap diriku, aku Sia Wuling tidak akan melupakan untuk selamanya. Bila mana aku masih bisa hidup di dunia dan berhasil belajar ilmu silat lain hari tentu akanku balas budi kebaikan ini, Bocah kau hendak terbuat apa tanya Bu Ye To'o Tiang kebingungan. Aku mau meninggalkan tempat ini hehehe, Kini jejak musuh meliputi seluruh penjuru, Nafsu membunuh sudah mengelilingi seluruh kuil Semyuan Koan ini, Apalagi kau adalah seorang bocah yang lemah dengan racun yang belum benar-benar punah dari badanmu, Kau hendak pergi kemana Seru Bu Ye To'o Tiang lagi sambil menghela nafas panjang. Kau tidak usah ikut campur sehabis berkata dengan langkah lebar segera berjalan keluar dari ruangan tersebut. Bocah seru Bu Ye To'o Tiang terburu-buru sambil berkelebat menghalangi di depan tubuhnya. Bila mana kau benar-benar ingin belajar ilmu silat pintu dengan rela akan mengerahkan tenaga yang ada untuk penuhi keinginanmu, Dengan perlahan-lahan siauling menggelengkan kepalanya. Maksud baik dari To'o Tiang biarlah aku terima di hati saja. Aku tidak ingin mengangkat kau sebagai guru, biarlah aku pergi saja, Mendadak terasa segulung angin berkelebat, Seorang pemuda berbaju biru dengan menenteng pedang sudah menghalangi di depan pintu kamar dan mencegah perjalanan dari siauling. Darah yang menempel di atas pedang belum kering-keringat mengucur dengan derasnya jelas baru saja dia orang terseret di dalam satu pertempuran yang amar sengit. Siauling melirik sekejap ke arah pemuda itu kemudian sambil membusungkan dada dia melanjutkan kembali perjalanannya dengan langkah lebar. Dengan cepat pemuda berbaju biru itu mencengkeram tubuh siauling dan menegur. Hai bocah yang tidak tahu diri, dengan kedudukan Chiang Bun Jin dari Betong Pei ternyata dia orang suka menerimaka sebagai murid. Hal ini boleh dikata merupakan suatu keuntungan bagimu, hehehe, terdengar Bu Ye To'o Tiang menyambung dengan suara yang ramah. Karena nafsu rakus muncul di hatiku membuat akal jadi tertutup. Selama puluhan tahun ini Pinto selalu melarang setiap anak murid Bu Tong Pei untuk mencari gara-gara dengan orang-orang bulim. Tidak disangka akhirnya menjadi rumit persoalan ini tak bisa terhindar lagi suatu badai taupan bakal melanda partai Bu Tong Pei kami. Urusan timbul karena diriku, bila mana aku meninggalkan gunung Bu Tong San ini sudah tentu mereka tidak akan mencari ke kuil Sem Yuan Koan lagi, sambung siauling dengan cepat. Walau Awun perkataan itu tidak sedikit pun salah, tetapi, tetapi apa? Apakah To'o Tiang hendak menggunakan aku sebagai umpan untuk memancing kedatangan dari Enci Gaku dan memaksa dia untuk menyerahkan anak kunci istana rahasia itu karena selama beberapa waktu ini berturut-turut dia mengalami kekejaman serta kelicikan orang-orang Kangou sehingga membuat pandangan serta pengetahuannya bertambah tajam dan tambah luas. Walaupun Pintu mempunyai nafsu rakus untuk memiliki anak kunci tersebut tetapi sama sekali tak bermaksud untuk menggunakan dirimu sebagai umpan, lalu mengapa To'o Tiang tidak mengijankan aku pergi waktu ini di kuil Sem Yuan Koan sedang berkecamuk suatu pertempuran yang amat sengit? Kau tidak berkepandaian silat bagaimana bisa lolos dari tempat ini sekalipun para jago yang mendatangi tempat ini amat banyak tetapi tujuan mereka adalah menawarkan aku untuk dijadikan umpan mereka tak akan melukai diriku, sahut si bocah. Bila manakah suka masuk menjadi anggota Butong Pei maka Pintu tak akan sayang-sayangnya mengasingkan diri selama tiga bulan untuk menyembuhkan ketiga urat nadimu yang tersumbat itu, Bu Ye To'o Tiang menarik nafas berulang kali. Kau memiliki tulang serta bakat yang amat baik sambungnya. Tidak sukar bagimu untuk mewarisi seluruh kepandaian silat dari Pintu, sepasang matus yauling dipentangkan semakin lebar. Lalu bagaimana jikalau kepandaianmu dibandingkan dengan paktian cuncu itu setelepaskan dirinya Tegur Bu Ye To'o Tiang sambil mengulapkan tangannya. Walaupun dia di dalam hati pemuda berbaju biru itu tidak suka tetapi dia pun tidak berani melanggar perintah dari suhengnya dengan hati berat tangan kiri terpaksa dikendorkan melepaskan diri siauling dari cengkeramannya. Lenggan kanan siauling yang kena dicekal oleh pemuda berbaju biru itu sekalipun tak menggunakan tenaga besar tetapi siauling merasakan aliran darahnya tidak lancar sedang lengannya secara samar-samar terasa amat sakit. Dengan cepat dia gerak-gerakan tangannya lalu bertindak maju untuk meninggalkan tempat itu. Terima kasih telah menonton!